Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Dan Ramli turut membuat laporan polis sentul mengikut Seksan 504 dan 505 Kanun Keseksan Kedua-dua peruntukan itu menjenayakan penghinaan yang disengajakan yang mencetuskan pecah keamanan Serta kenyataan yang membawa kepada kerosakan awam untuk niat menghasut Jadi sesulan itu Zurdi semalam mengeluarkan kenyataan Menggesali Parlimen Cameron Highland terbabit Supaya lebih berbudi bahasa terhadap kaumnya Walaupun bagi saya sahabat semua Yang telah saya bacakan sebentar tadi Jadi sahabat semua itu perkembangan pertama Yang keduanya adalah melalui perkembangan berkaitan dengan Keputusan Speaker Dewan Rakyat Datu Tan Sri Johari Ya apabila dia mengekalkan enam kursi MP Bersatu Akhirnya hari ini begitu ramai yang mempersoalkan keputusan itu Tapi berbeza pula dengan kata pakar perlembagaan yang ada dalam negara kita Ya apabila mereka mengatakan Speaker buat keputusan tepat berkait dengan enam ahli parlimen bersatu Yang dikekalkan kursi mereka Jadi sekali lagi sahabat semua izinkan saya untuk membacakan kenyataan media ini Yang dipertua Dewan Rakyat Tan Sri Johari Abdul Membuat keputusan tepat apabila mengistiharkan enam bekas ahli parlimen bersatu Tidak perlu mengosongkan kursi masing-masing Pakar Undang-Undang Prof. Emeritus Dr. Syed Salim Faruqi Merujuk kepada perkara 19A Perlembagaan Persekutuan Yang menyatakan bahawa pemecatan, pembuangan atau penyingkiran daripada parti Bukan alasan untuk mengosongkan sesuatu kursi Pemegang kursi Tunggu Abdul Rahman Tunggu Abdul Rahman Universiti Melayu itu berkata Speaker juga tidak bertindak serwenang-wenangnya Karena beliau memiliki budi bicara Terkawal dan perlu meneliti Adakah isunya adalah pemecatan Atau terhenti berhenti daripada menjadi ahli parti Jadi kata Syed Salim Kebiasanya seorang ahli parlimen berhenti daripada menjadi anggota parti atas tindakan sendiri Seperti tidak membayar yuran, gagal menghadiri mesyuarat, meletak jawatan ataupun menyertai parti lain Namun apabila membabitkan penyingkiran daripada parti Itu adalah keputusan parti sendiri Parti akan memberi notis dan akan melakukan sesetan Ia akan membuang ahli terbabit daripada parti karena wujud salah laku Dan katanya Dilihat dari sudut ini Nampaknya tindakan bersatu membatalkan keanggotaan ke-66 ahli parlimen sebenarnya Adalah satu penyingkiran Atau pemecatan secara konstruktif Dan bukan sekadar kes mereka berhenti menjadi ahli Katanya seperti dilapor bernama dalam temubual Dalam program bernama WOL Secara pribadi beliau tidak menyokong tindakan lempat parti Karena ia adalah amalan yang tidak bermoral dan menafikan keputusan pilihan raya Bagaimanapun pada masa yang sama beliau akui Tidak nampak situasi membabitkan enam bekas ahli parlimen bersatu itu Akan menjadi ancaman kepada kewujudan atau fungsi parti politik di Malaysia Jadi jangan lupa katanya bahwa selama 64 tahun Kita tidak mempunyai sebarang undang-undang anti lempat parti Karena ia hanya muncul pada tahun 2022 Katanya lagi seperti dilapor Jadi pada 11 Julai lepas Tan Sri Johari mengulangi bahwa Keputusan berkaitan status bekas enam ahli parlimen bersatu itu adalah kekal Karena kerusi mereka tidak dianggap kosong Menyebabkan ahli parlimen pembangkang bertindak keluar daripada Dewan Rakyat Sebagai tanda protes Enam ahli parlimen terbabit ialah Ahli parlimen Bukit Gantang Labuan Jeli Gua Musang Kuala Kangsa Dan juga Tanjung Karang Jadi akhirnya sahabat semua Ramai yang tidak berpuas hati dengan keputusan ini Akhirnya Sepertimana persidangan yang kita lihat Mereka bertindak untuk keluar parti Karena kononnya Mereka tidak setuju dengan keputusan itu Karena mereka menganggap bahwa Enam ahli parlimen ini sudah melompat parti Dan sebagainya Jadi dianggap Melanggar akta lompat parti Tetapi berbeza pula sahabat semua Mereka begitu berdegar-degar Mengatakan itu salah ini salah semuanya Tetapi dalam masa selang sehari atau dua hari Pati pas pula menerima seorang Adun daripada amno Yang tidak dipecat Yang masih berada dalam parti amno Cuma digantung Tetapi individu ini masuk kepada pati pas Ini baru sebenarnya dianggap Sebagai lompat parti Melanggar akta lompat parti Walaupun mereka membuat alasan Kononnya Melaka Belum membuat Ataupun melaksanakan akta lompat parti ini Dan mereka juga mengatakan Bahwa Adun itu masuk pas awal Daripada Pelaksanaan akta lompat parti di Melaka Akhirnya kononnya Dia tidak melompat parti Benar Kalau itulah situasinya Ya itu benar Itu benar berlaka Tetapi masalahnya Individu ini belum pun keluar Daripada parti amno Dia masih anggota amno Member kepada parti amno Cuma Dia hanya digantung Dan apabila dia mengambil Tindakan Untuk masuk Menyertai parti pas Jadi Walaupun hakikatnya Pada akta itu Sebenarnya belum pun dilaksanakan di Melaka Walaupun hakikatnya Beliau Melompat Tapi sebenarnya Sahabat semua Hakikatnya Dia tetap melompat Melompat parti Dan kerana itu Parti amno Mempunyai surat Aku janji Ya apabila Seorang keluar Menyertai parti lain Walaupun dia belum Dipecah Dan sebagainya Ya Dia akan dikenakan Tindakan Untuk membayar Saman Sebanyak 100 juta ringgit Itu amno Kalau PKR 10 juta Lebih banyak Amno dibanding dengan PKR Jadi sahabat semua Itu dia antara perkembangan yang menarik ya Ya untuk Atatapan kita hari ini Sekiranya anda mau berikan Sebarang komen Pandangan Ya berkaitan dengan isu ini Anda boleh berikan di dalam ruangan komen Terima kasih Izinkan saya untuk mengundurkan diri Dan seperti biasa Peribahasa mengatakan Takapun kangkap Dua tahun keinginan Dalam bahasa mulanya Tepuk dada Tanya selera Sekian saja daripada All right nepot channel Sekarang kita berjumpa lagi Bye bye Sampai jumpa Sampai jumpa